selanjutnya saya mau jelasin masalah, fasilitas apa yang saya dapetin disini fasilitas yang saya dapet pertama, bersyukur kalau untuk gaji sekarang kan minyak jogat teman gajinya tuh berapa sih gaji manajer di Saudi Arabia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya semoga kalian semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah SWT di video kali ini saya ditemani sama istri saya kita mau ngomongin masalah apa sih yang kita dapet di perusahaan ini dan apa aja fasilitas yang kita dapetkan hubung jadi saya kan banyak yang nanya menanya ke teman istri saya DMG IG saya kalau anak saya belum punya IG jadi gak ada yang DMG harga jadi daripada saya jam 11 sekarang saya mau jelasin apa aja yang saya dapet di Saudi Arabia ini jadi nanti saya akan jelaskan Insya Allah secara garis besar fasilitas apa dan berapa gaji yang saya dapetkan di Saudi Arabia ini jadi buat kalian yang mau tau ikutin terus video saya ya tapi seperti biasa sebelum saya lanjutkan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe nya serta nyalakan notifikasi luar biasa video video terbaru dari kita nah ini jadi temen temen ya jadi berhubung banyak DM nya masukin kita juga gak sampai banyak banget sih tapi cuma ada beberapa yang pertanyaannya tuh kalau kita bisa bilang frequently asking jadi seberapa kali kita terima DM banyak nanya dapat apa aja sih kerja di Saudi itu terus fasilitas apa aja gajinya berapa sebenarnya kalau itu mah kalau kata bunda ini ya apa itu namanya ya beda-beda ya sebenarnya tergantung perusahaan kalau di luar negeri ya bidangnya bidang apa gitu kalau bisa di farmasi sama di minyak pasti beda ya sama-sama di Saudi sama-sama levelnya jabatannya sama tapi pasti berbeda karena farmasi dengan minyak cukup pasti jauh berbeda ya di Indonesia aja jauh berbeda gitu atau sama-sama perusahaan farmasi juga bisa berbeda iya betul jadi kayak saya ini saya scan manajer di warehouse ya manajer di gudang teman saya ada juga yang di perusahaan lain itu gajinya beda iya satu perusahaan aja kalau di luar negeri apalagi di harap Saudi ini dia tuh gak ada apa tuh namanya standar gajinya ya tergantung perjanjian perjanjiannya pengalaman apa perjanjian? perjanjian perjanjian pertama dulu sih jadi negosiasi lah ya negosiasi pertamanya gitu terus dasar dari mana negara kita jadi saya dengan teman saya yang sama sama manajer dia manajer di di divisi lain itu gajinya beda dan transportasnya juga berbeda walaupun kita sama dengan level pendidikan yang sama dengan experience yang sama umurnya juga hanya berbeda beberapa tahun lebih tua dari saya jadi kalau perusahaan ayah ini negara mana yang paling gede kan misalnya ada teman melayah yang cerita ada besir dari besir India Bangladesh Bangladesh Nepal yang paling besar itu dari Arab Saudi Arab Saudi pasti jadi walaupun mereka bawahan saya tapi bisa aja bukan bisa aja sih tapi kebanyakan gajinya walaupun dia jauh di bawah saya itu gajinya bisa sama-sama kayak saya walaupun dia levelnya cuma officer tapi dia bisa mendapat gaji yang lebih besar lebih besar atau sama dengan saya lebih besar dari teman-teman yang lainnya pasti ya sama jadi officer dari India pasti berbeda dari Saudi yang dari Saudi ini walaupun dia officer tapi gajinya bisa sama-sama sama kayak level manajer saya soalnya masya Allah komorita di Saudi ini untuk apa rakyatnya itu bener-bener diutamakan bahkan sampai dimikin Saudi situation jadi di setiap perusahaan harus ada orang Saudi-nya disitu dan mereka harus mengeluarkan jabatan jadi nanti akan di levelkan jadi semua orang Saudi itu harus ada manajer satu disana nah di perusahaan saya ayo ceritain dulu ayo ceritain yang bawahan ayah orang Saudi yang dia kaget adalah orang Indonesia dari apa jadi manajer nah iya jadi beberapa kali saya wawancara saya gak pernah bilang kalau saya ini orang Indonesia mereka gak pernah menyangka jadi mereka datang wawancara setelah beberapa hari kerja dengan saya training disini jadi saya training akhirnya dia tanya ke saya orang Saudi asli ya orang Saudi Arabi asli dia tanya Mr. Gatot kamu dari mana sih setelah pekerja ya setelah pekerja udah hampir sebulan lebih kalau ngasal terus dia nanya datang ke wajah saya kasih laporan terus dia kayak mungkin kalau pertamanya mungkin karena dia itu segan kali ya karena saya atasannya sebenarnya datang ke saya nah segera itu dengan bahasa Inggris dia bilang kalau boleh tahu anda ini asalnya dari mana saya bilang saya dari Asia pertama ditebak oh pasti kamu dari Jepang ya masa mau kagak gini bilang dari orang Jepang saya ketawa aja gak salah saya kasih tiga kali kesempatan terus dia bilang dari mana ya dari Cina kata dia gitu bukan bukan dari Cina dia gak ngembang sama sama sekali orang Indonesia yang ketiga kalinya dia bilang enggak udah saya gak bisa nebak lagi coba saya gak bisa nebak lagi coba kamu telaskan ke saya kamu orang mana saya bilang saya orang Indonesia dia sampai terkejut dia bilang Dwalohi kamu di Indonesia, akhirnya saya kasih tau di koma saya ini saya orang Indonesia dia bener-bener kaget soalnya kenapa di rumahnya dia itu ternyata ada asisten rumah tangga dan supernya itu berasal dari Indonesia maaf ya disini maksudnya bukan merendahkan kalau dia pribadi yang ayah cerita dia malah bangga gitu ya karena menurut dia yang ayah cerita karena temen-temennya dia tuh banyak yang merendahkan orang Indonesia itu gak bisa jadi dia terkejutnya tuh senang gitu tuh Alhamdulillah soalnya saya baru kali ini ketemu akhirnya ketemu juga sama orang Indonesia bahkan sekarang jadi atasan saya langsung sekarang saya bisa cerita sama temen-temen saya kalau ternyata bener saya selalu bilang kalau orang Indonesia itu baik-baik soalnya dia pernah pergi juga ke Indonesia dia cerita sama temen-temennya di Indonesia eh di Saudi Arabi ini saya pergi ke Indonesia orang Indonesia itu baik-baik loh gak seperti yang kita sering bicarakan mereka itu tidak bener pendidikan lah mereka itu pantasnya cuma buat kerja di rumah saya kaget loh emang banyak yang seperti itu yang melilai iya banyak yang seperti itu banyak pemilihan negatif gitu gitu ya udah pokoknya masalah anak kuasa itu saya bener-bener bangga bisa mengharumkan nama Indonesia disini karena memang saya manajer salah satu-satunya manajer yang berhasil dari Indonesia dan bisa membawa nama bangsa Indonesia di Indonesia makanya saya harus hati-hati kerja disini karena saya gak hanya membawa nama saya sendiri tapi membawa nama bangsa Indonesia di Saudi Arabi ini tempatnya di tempat saya bekerja gitu orang Mesir di tempat saya itu kebanyakan orang Mesir dan ada beberapa yang orang India itu karena memang dia dari awal dari bertahun-tahun kali terpentingnya perusahaan ini sekitar hampir 5 tahun menghabi 10 tahun 15 tahun menghabi kita lanjut ke nah selanjutnya saya mau jelasin masalah fasilitas apa yang saya dapetin disini fasilitas yang saya dapet pertama rumah jadi tempat tinggal ini lah tempat tinggal ini apartemen saya di Saudi Arabi ini saya gak bayar saya bisa tempatin dari awal saya enggak sih datang waktu itu di hotel dulu saya di hotel nanti kita ceritain lagi oh itu nanti ya pokoknya tinggal di hotel nanti gimana proses dari saya dari Indonesia ke Saudi Arabi akan saya jelaskan di video saya berikutnya selanjutnya atau kapan nanti saya akan share lagi deh nah selanjutnya saya dapet rumah ini dan gak full furnish hanya hal furnish ya ada beberapa perabotan yang misalnya memang dari perusahaan sehingga listrik semua sudah terpasang cuma kita harus bayar leciknya sendiri selanjutnya apalagi nanti ada buat asuransi iya asuransi itu wajib asuransi kesehatan buat harga buat istri saya sama saya ada juga yang cuma dapet asuransi sendiri ya kan di tanggung asuransi itu full ya full covering dari perusahaan terus selanjutnya ecoma atau izin tinggal disini perusahaan selanjutnya ecoma atau izin tinggal harga sama istri saya di tanggung sama perusahaan terus bisa ke perangkatan terus saya dapet juga tiket pulang pergi ya tiket pulang pergi buat saya sama istri saya sama keluarga sekeluarga itu bukti kita ditanggung lagi pulang pergi dari ya bener pulang pergi pulang ke indonesia dan pergi ke Saudi Arabia terus kemarin keberangkatan ke Saudi Arabia juga ditanggung sama perusahaan terus pokoknya proses keberangkatan eh memberangkatkan keluarga itu ditanggung sama perusahaan ya alhamdulillah nanti proses apanya itu ya namanya ecoma ecoma gimana bisa saya bawa anak istri saya kesini terus syaratnya apa aja sih tenang syaratnya itu gak usah kok gak harus dateng terus apalagi sih libur saya dapet libur disini setahun itu dapet 30 hari 30 hari kerja ya sekitar ada 5 mibu saya boleh dan tiket namanya yang pulang itu pulang pergi sekeluarga bisa di uangkan bisa dipakai kalau tidak apa ya kalau kita gak mau pulang ke indonesia misalnya saya mau libur disengaja bisa di uangkan atau kita minta ke negara lain ya tinggal kita negos tinggal kita kasih tau kita gak akan beri ke indonesia tiketnya nanti jadi kita akan pergi misalnya ke Turki atau ke Lumba atau kita uangkan aja disini yang penting itu disini sih ecoma ya karena kan sekarang ecoma itu tiap tahun naik katanya ya kan kita orang baru ya disini dulu tuh katanya kan gak bayar ya iya sekitar 4 tahun 5 tahun lalu ecoma itu gratis jadi siapa aja bebas bahwa keluarga kesini ecoma itu jadi semacam mektp kita di indonesia kita kan memiliki ktp sekali doang terus gak bayar kan kalau sekarang ecoma bayar dan lumayan mahal makanya banyak yang memulangkan jadi itu salah satu strategi dari pemerintah Saudi juga untuk memerangi emigran di Indonesia lagi di Saudi Arabia ini jadi dulu jadi jaman dulu itu saya gak tau sih jaman dulu cuma saya dapat cerita dari rakan-rakan atau teman kerjanya di kantor jadi dulu ini di daerah juta ini memang padat banget sama penduduk kebanyakan emigran ada mentap disini tinggal beberapa lama akhirnya pemerintah Saudi menguruskan untuk pemerintah Saudi dengan cara ini jadi pemerintah untuk memastikan kalau orang yang membawa keluarga atau tinggal disini khusus untuk orang-orang yang apa ya untuk orang-orang yang qualified atau teman berguna gitu buat Saudi Arabia tidak cuma mereka datang dan apa ya mungkin sedikit mengubahkan pemerintah Saudi Arabia sendiri Alhamdulillah lah kita dapat ditanggung ditanggungnya itu sampai berapa anak ya kalau untuk manajer sampai tiga anak kalau dulu waktu eksekutif itu satu satu anak enggak kalau eksekutif itu cuma dapatnya satu jadi kalau istri aja gitu ya istri atau anak aja gitu kalau asisten manajer itu dapat section head itu dapat dua dependent jadi teranak sama istri nah ini kita mau ceritain juga kebaikan bos ayah ya ya maksudnya iya kebaikan inilah general manager saya itu kan ayah kesini sebagai esat putih kan esat putih tanggungnya itu sebenarnya hanya istri lah gitu istri tapi terus ngomong anak ditanggung atau enggak kan gitu dikasih akhirnya dikasih dan dirubah perjanjiannya itu bukan perjanjian tetapi tetap sebagai eksekutif tapi kontraknya itu biar bisa ditanggung section head ditulis section head section head jadi ditulisnya section head supaya saya bisa bawa dua dependent atau dua tanggungan sebenarnya saya eksekutif sebagai eksekutif saya datang sini cuma satu cuma saya minta saya bilang sama buah keluarga saya ditanya sama dia kamu punya anak berapa saya bilang satu yaudah anak istri kamu bisa terus asuransi sama tiket semua ditanggung sama kantor terus dikasih rumah dan karena saya di datang ke sini itu bawa keluarga dikasihnya ini loh apa ini apartemen saya itu dikasihnya yang agak lebar gitu bukan yang bersekat-sekat Alhamdulillah yang bagus bukan bagus sih karena saya cukup layak dan sangat-sangat baik untuk ditinggalin di Saudi Arabia ini jadi Alhamdulillah deh dengan makanya kalau untuk fasilitas memang relatif lah ya beda-beda karena kan ada juga yang sampai sekolahnya ditanggung ada ada saat mana itu ada sampai sekolah ditanggung masih banyak yang lebih 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 banyak lagi sampai sekolah ditanggung sampai forager-nya ditanggung gajinya juga luah luah banget tapi kita begini ya udah bersyukur kalau untuk gaji sekarang kan banyak juga kan teman gaji gaji gajinya tuh gaji gaji manager di Saudi Arabia sebetulnya sama beda-beda ya relatif tapi pokoknya semua yang kita cita lah yang saya dapatin kalau masalah gaji Sebenarnya sih itu kan privasi ya Iya sebenarnya itu masalah gaji Sebenarnya saya bukannya nggak mau ngasih tau Cuman itu sangat sensitif Dan lagi sebenarnya di setiap perusahaan Indonesia itu Kalau kita ngasih tau gaji itu Usah dapat saksi sebenarnya Sebenarnya sangat privat dan confidential itu Maksudnya ke rahasia perusahaan Karena takut ada kesenjangan Ya maksudnya istilah kasarnya mah Nyiri-nyirian lah gitu Gajinya sekian-sekian Untuk menghindari itu sebenarnya Karena semua itu kan sebenarnya berbeda Kayaknya dia punya bawahan juga Kenaikan gajinya Saya ngasih juga kan berbeda-berbeda Kenaikan gaji karyawan saya Kemarin kan saya baru mengajukan pengajuan gaji Itu saya Rantang gaji untuk seorang kompiser itu Berbeda-beda Jadi saya Berbeda-beda Gajinya Walaupun mereka berasal dari negara yang sama Tapi Berbeda-beda Beda lumayan banyak sih Bisa sampai kalau di indom saya bisa se-2 juta-3 juta Tapi saya bisa lihat Mata memang tergantung negosiasi awal Tapi kalau untuk gaji sebenarnya Kalau untuk di Arab Saudi ini Kalau setelah kita istilahnya melihat melamar apa Atau dapat panggilan ya ya Sebenarnya di Arab Saudi ini Tidak terlalu besar ya Tidak terlalu besar ya Beda halnya dengan perusahaan minyak ya Khususnya untuk yang istri saya maksud ini di Farma ya Farma setgal industries Maksudnya kan saya bekerja di Farmasi Untuk Farmasi sebenarnya gajinya tidak terlalu besar banget Beda Waktu saya dapat tawaran di mana Ada waktu itu Di UK Di Newcastle Waktu saya dapat Di UKernya itu lebih besar Cuma saya tidak mau Terus waktu itu dapat di Amerika ya Di Alaskan atau di mana Nah kalau di Amerika itu gajinya Beratusan Iya Pasti kan berbeda Berbeda banget Jadi kalau yang Kalau Farma itu yang Kalau mau Benda-benda gajinya Wah itu Di Amerika Serikat Di UK Di Jerman Nah itu untuk Farma Gajinya Atau di Belanda Sekarang untuk di pabrik-pabrik pun Untuk operator Itu pun gaji di Arab Saudi kan Gak terlalu besar Seperti Yang kerja di rumah pun Kan banyak yang cerita pun Ya kan Misalnya ada kita datang Gajinya sebenarnya kan Gak terlalu besar Gak terlalu besar untuk Saudi ini Kalau untuk Gak terlalu besar Seperti yang orang bilang Kalau penuh di Arab Saudi itu Baginya besar ya Tapi Alhamdulillah Alhamdulillah Memang Lebih besar dari Di Indonesia Sudah pasti ya Kalau yang di rumah itu Lebih besar dari di Malaysia juga Karena kita pernah Yang besar dimana Kalau yang buat di rumah itu Di Hongkong Ya di Hongkong Haiwan Ya kalau untuk Kayak kita gini Kalau dari Malaysia Ya agak lebih besar lah Dari Malaysia Agak lebih besar dari Malaysia Cuma bedanya disini bonusnya kan kita bisa kapan aja umroh tapi sekarang belum bisa kapan aja umroh soalnya masih gitu masih agak susah untuk umroh gitu ya disini kan apabilanya kita bisa ke tanah suci bonusnya itu aja sih yang kita pilih kesini karena bisa beri jadi kalau untuk kisaran gaji itu sekitar buluh lah atau seorang manajer belum 3 digit lah depannya ya belum 3 digit ya pasti udah lewat dari belasan udah sampai puluh belum puah banget belum sampai di atas 50 juta masih di bawah 50 juta gaji saya jadi saya kasih kisaran segitu aja tebak kalau ada yang bisa depan nanti saya kasih ya apa ya 15.000 lah iya seberapapun yang penting kan bisa sama 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 keluarga terus bisa bonus umroh bisa bonus namun hajinya lebih cepet insya Allah iya kan disini haji kapan ngantri kita bisa daftar di aplikasi aja kita cuma daftar ke online dapet sertifikat kita bisa masuk ke Masjid al Haram atau ke Tanah Mekah jadi kalau udah musim haji masuk ke Mekah itu tapi banyak haji cowboy sekarang jadi berapa tadi gajinya? gajinya bapaknya belum sampai di atas 50 juta mungkin kalau saya kerja di minyak bisa-bisa lebih dari itu tapi sayangnya saya bukan bandar minyak ya saya tukang obat disini jadi kakak saya itu kakak ipar saya kakak saya itu di minyak di damam di slumber itu tuh sampai sekolah juga ditanggung beda jadi kalau ada yang datang sini dibilang kalau kerja di Saudi auto sultan itu boong ya gak semuanya bener ya kerja di Saudi auto sultan itu gak ya tapi disyukurin aja ya kan Alhamdulillah disyukurin ya kalau saya mikirnya kalau kita bisa umur tiap bulan umur itu kan 30 juta ya dari Indonesia ya umur tiap bulan kan gak umurin juga ya dari Indonesia iya dari Malaysia juga kita duitkan walaupun Alhamdulillah juga mencukur kita untuk umur itu agak susah ya lalu sih kan enaknya ngegas sampai ke ya pokoknya intinya apapun dan berapapun apapun yang didapat gaji berapapun yang didapat intinya sih bersyukur insya Allah kalau kita bersyukur akan ditambah lagi berapapun besarnya atau kecilnya kalau gak bersyukur yang kurang juga yaudah baiklah teman-teman semoga video kita kali ini bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman semua juga sebagai motivasi buat teman-teman yang mau cari kerja di Saudi Arabia dulu kita itu cari kerja kesini aduh saya mau cerita lagi nanti aja deh intinya kita kesini tuh gak gampang gitu karena kita nikmatin kita bersyukur banget bisa sampai ke Saudi Arabia ini banyak buat teman-teman yang berancana tetap berdoa insya Allah gak lama kok gak lama mungkin kalau lagi menunggu ini kesannya lama intinya sih berdoa tapi insya Allah waktu menunggunya itu perjuangan itu akan jadi cerita yang manis insya Allah ya baiklah saya tutup dulu video nya sampai sini saja mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dan di bulan Ramadan ini semoga puasanya tetap lancar ya kalau kalian suka sama videonya jangan lupa untuk klik tombol like yang seterusnya serta tinggalkan komennya di bawah kalau ada pertanyaan boleh langsung DM ke Facebook saya ke IG saya ataupun komen langsung di bawah juga gak apa-apa insya Allah kita akan balas satu-satu sampai jumpa di video saya berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh